Jadi bisnis itu bisa menjadi fun, bisnis itu bisa menjadi menyenangkan jika Anda tahu teknik-tekniknya. Jika Anda tahu cara-cara membangun bisnis atau menjalankan bisnis dengan cara yang efektif. Dalam membuat bisnis agar bisnis itu menyenangkan, bisnis itu harus mudah dikendalikan. So, Anda harus pikirkan dulu sebelum Anda memutuskan untuk melakukan pemasaran. Satu, siapa yang akan Anda bidik? Orangnya, laki-laki atau perempuan? Anda kalau mau bisnisnya fun, Anda harus punya tim yang fun. Kerja itu bahagia, kerja itu happy, masuk kantor itu senyum. Tujuan bisnis adalah membuat kita merasa lebih hidup dan bisa memberikan kesempatan kepada kita melakukan apa yang kita suka. Dengan membuat bisnis Anda terkontrol, tersistemasi, bisnis menjadi lebih fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Coach Tom, MC Ifle Selamat datang Selamat datang Gimana kabarnya nih? Kabarnya luar biasa Alhamdulillah seperti biasa nih saya selalu semangat Selalu semangat Karena bisnis memang pembuahnya harus Tergantung semangat Harus fun harus seru Baik Kita akan membahas tentang yang ini Kalau bisa dibilang adalah Cikal bakalnya dulu ya Sebelum berbisnis Sebenarnya tujuan bisnis sebenarnya Mau ngapain sih Tergantung dari niatnya Benar Judulnya adalah niat dalam Membangun bisnis Seperti apa niat-niatnya Kemudian niat yang benar seperti apa Niat yang benar seperti apa Jangan-jangan Kalau melihat bisnis Karena melihat orang Atau karena Kayaknya lagi bagus nih Kita harus Memperhatikan juga nih Apa sih niat yang sesuai Niat yang benar dalam berbisnis Jadi banyak orang Memulai bisnis karena motivasi tertentu Macam-macam ya Macam-macam lah ya Banyak orang berpikir bahwa Motivasi adalah sebuah niat Niat itu bukan motivasi ternyata Berbeda Soalnya misalnya saya punya Motivasi untuk membangun sebuah bisnis Karena keluarga saya Atau karena saya ingin punya Income yang besar Atau saya ingin bebas waktu Saya ingin punya banyak Teman Saya ingin menambah Wawasan itu semua adalah Sebuah motivasi 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 adalah latar belakang Dalam melakukan sesuatu Tetapi Motivasi itu bisa Berubah Hari ini motivasinya Apa besok bisa berubah Karena motivasi umurnya itu pendek sekali Jangan kependek ya Kalau gak percaya anda pergi ke Seminar motivasi Lompat-lompat Teriak-teriak Tiga hari kemudian Anda kembali ke masa laluan Murung lagi ya Kembali lagi ke tempat biasa Kenapa? Karena motivasi Adalah Apa yang kita lihat Dan kita percaya Saat itu akan kita dapat Jadi kita memikirkan Misalnya Bisa gak ya saya dapat Extra income Jadi termotivasi nih Lihat orang Sukses Aduh saya jadi termotivasi Tiba-tiba muncul ya Aduh Jadi itu bisa muncul kapanpun juga Itu namanya motivasi Tetapi motivasi Yang kuat Kalau kita niatkan Oke Jadi motivasi yang kuat Kalau diniatkan Kalau diniatkan Oke Dalam bahasa kerennya Niat adalah Sebuah tujuan Yang disertai Perilaku Yang konsisten Terhadap niat itu Oke Jadi ada orang yang bilang begini Yuk berhenti ngerokok Siap pak Kamu niat gak berhenti ngerokok? Niat pak Gitu ya Tapi ketika ada yang nawarin rokok Saya udah berhenti ngerokok Tapi ngomong-ngomong Meraknya merak apa? Masih Meraknya apa? Oh ini Oh kalau itu saya gak mau Kalau ini saya mau Masih ada Malah milih Terus ada yang bilang gini Kamu niat gak Untuk ngurusin badan Atau Niat gak untuk ngerokok? Niat sih pak Tapi saya kurangin sedikit-sedikit Kalau niat itu Diputus Hilang Berhenti Total Itu namanya niat Nah jadi Niat itu penting dalam berbisnis Karena niat itu bukan motivasi Niat adalah Tindakan Yang cocok dengan Niat anda Sesuatu yang anda putuskan Untuk apa anda Menjalankan bisnis Nah ada 5 niat yang akan kita bahas Oke 5 niat ya Oke jadi Yang bagus lah Kalau misalnya anda punya niat ini Cakep Jadi untuk para pemula Harus mematenkan niat yang seperti apa sih Yes Oke baik kita akan Segera kembali Jadi jangan kemana-mana Saksikan terus bisnis Ispan Sesaat lagi kami akan kembali Telah melayani dan membantu Lebih dari 60 ribu pengusaha UMKM dan masyarakat Toko Mesin Maxindo Sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia Untuk memperlancar dan memudahkan Para pengusaha UMKM dan masyarakat Toko Mesin Maxindo Menyediakan berbagai macam mesin Yang menunjang usaha Dan ekonomi Indonesia Saatnya anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo Di kota-kota terdekat anda Dan dapatkan segala jenis mesin Yang akan memperlancar Dan memudahkan usaha Serta pekerjaan anda Kunjungi situs kami Di www.maxindo.com Maxindo Mesinnya pengusaha sukses Ingin profit naik? Atau ingin dikenal? Iklankan produk dan bisnis usaha Serta lembaga anda Sekarang juga Hanya di Niaga TV Jaringan TV satelit, YouTube, website, dan jaringan sosial media Dan Niaga TV Group Laku Sukses Berkah Jadi bisnis itu bisa menjadi fun Bisnis itu bisa menjadi menyenangkan Jika anda tahu teknik-tekniknya Jika anda tahu cara-cara Membangun bisnis Atau menjalankan bisnis dengan cara yang efektif Dalam membuat bisnis agar bisnis itu menyenangkan Bisnis itu harus mudah dikendalikan So anda harus pikirkan dulu sebelum anda memutuskan untuk Melakukan pemasaran Satu Siapa yang akan anda bidik? Orangnya Laki-laki atau perempuan Anda Kalau mau bisnisnya fun Anda harus punya tim yang fun Kerja itu bahagia Kerja itu happy Masuk kantor itu senyum Tujuan bisnis adalah Membuat kita Merasa lebih hidup Dan bisa memberikan kesempatan kepada kita Melakukan apa yang kita suka Dengan membuat bisnis anda terkontrol Tersistemasi Bisnis menjadi lebih fun Ya pemirsa Kembali lagi bersama kami Masih dalam acara bisnis is fun Dan kita akan lanjutkan Penasaran ya 5 niat dalam bisnis 5 niat Oke tadi sebelumnya kita sudah bahas nih Jadi Bisnis itu Atau niat tadi Bukan hanya sekedar motivasi Yang Sesaat ya Betul Jadi memang Motivasi Ditambah Niat adalah Motivasi yang ditambah dengan Perlakuan yang konsisten Setuju Harus tetap Baik Nah 5 niat ini apa nih? Oke Niat adalah Yang sederhananya Sederhananya Niat adalah Benar tidaknya suatu perbuatan Suatu perbuatan Suatu perbuatan Kalau niatnya benar Perbuatan itu jadi benar Oke Mengikutin ya Kalau niatnya salah Ya perbuatan itu jadi salah Misalnya saya Niatnya membohongi orang Ya Perilaku baik apapun Ketika niatnya salah Hasilnya jadi salah Oke Ada orang yang Perbuatannya Kurang begitu bagus Sering marah-marah Tapi niatnya bagus Ketika niatnya benar Meskipun perilakunya Tidak terlihat benar Hasilnya bisa jadi positif Oke Karena betapa powerfullnya niat ini Oke So niat pertama yang harus anda miliki Dalam bisnis adalah Anda harus membuat niat Bahwa bisnis ini bukan untuk anda Tetapi sebagai saluran berkat Saluran berkat Saluran berkat Oke Saluran berkat artinya apa? Anda kerja keras itu Bukan untuk kekayaan anda sendiri Anda ini hanya sedang Menciptakan Pipa Dimana Ada sumber berkat Lewat anda Kemudian disalurkan ke orang lain Kalau dibendung Berkat dibendung Gak disalurin lagi Ya Anda akan Meledak Oke Meledak artinya apa Hancur Bukannya Coba bayangin Ada sebuah Air Yang terus menerus Ada tampungan Diisi air terus Air itu kalau gak tumpah Dia akan Meledak Pecah Pecah Ya Kalau laut mati Ya Laut mati itu kenapa disebut Laut mati Karena Dia terdanau Masuk air Tapi tidak ada pembuangan Ya Akhirnya Menjadi Lautan Yang mati Tidak ada Kehidupan disana Kenapa? Karena garamnya tinggi Kenapa garamnya tinggi? Karena tidak ada Tidak diputar Tidak diputar Nah Kalau anda punya Niat Saya Niat bisnis Untuk menjadi saluran berkat Maka ketika anda bekerja keras Bukan untuk anda Anda akan Menciptakan sesuatu Untuk manfaat orang lain Anda memberikan sesuatu Agar orang lain bisa Mendapatkan Rezeki Ya Anda Bekerja Supaya orang lain sejahtera Karyawan sejahtera Supplier sejahtera Customer sejahtera Sehingga akhirnya Berkat anda lebih berlimpah Berarti Berangkatnya dari manfaatnya Manfaat dulu Oke Jadi Kalau misalnya saya Contoh ya Ada sebuah perusahaan Yang Memang dari awal Diniatkan Untuk Ingin memberikan kesejahteraan Tapi yang menarik adalah Perusahaan itu Justru bukannya mati Malah Tumbuh luar biasa Oke Tumbuh luar biasa Berkembang luar biasa Kalau ditanya sama Pengusahanya Niat kamu apa sih? Ah niat saya Biasa aja Yang penting orang happy Wah Simple banget Simple banget Yang penting karyawan saya happy Yang penting Customer saya happy Bisnis ini kan titipan aja Yang penting apa? Buat kita Kerja keras Ya Jadi kerja keras Tanpa seolah-olah Gak pake hitung-hitungan Tapi sebetulnya itu adalah Karena niatnya sangat kuat Niatnya benar Maka reaksi Atau vibrasi yang keluar Menjadi sangat luar biasa Biasa ya Jadi powerful banget nih ya Powerful banget Ya Oke Niat yang kedua Niat yang kedua Adalah Banyak bisnis Di luar sana Yang ketika Pinjem uang Tidak niat Tidak niat ngembalikan Banyak ini Banyak banget Bahkan saat Pinjem uang Dapat uang ekstra Bukannya nomor satu Kembalikan dulu Malah dipake untuk yang lain dulu Oke Diputar lagi kadang ya Ini hati-hati loh Hati-hati Anda harus Meniatkan diri Untuk Memberi manfaat Bukan mengambil manfaat Oke Anda harus memberi manfaat Bukan mengambil Kalau tadi jadi saluran berkat Kalau ini harus kasih manfaat Jangan ngambilin manfaat Dari orang lain Apalagi sampai anda Meng Ngorbankan Kepercayaan orang Terhadap anda Gitu Oke Baik Dari customer Karyawan Maupun supplier Ataupun siapapun yang Telah berbaik hati Kepada anda Jadi begitu ya Kecis Baik Jadi memang ini Jangan lupa hak dan kewajiban Bisa jadi seperti itu ya Oke Baik kita akan lanjutkan lagi Untuk niat yang selanjutnya Tapi kita harus tidak terlebih dahulu So jadi jangan apa mana Saksikan terus Business is Fund Sesaat lagi kami akan kembali Telah melayani Dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha UMKM dan masyarakat Toko Mesin Maksindo Sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia Untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha UMKM dan masyarakat Toko Mesin Maksindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia Saatnya anda mengunjungi Toko Mesin Maksindo di kota-kota terdekat anda Dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan anda Kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo 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 Ingin profit naik Atau ingin dikenal Iklankan produk dan bisnis usaha serta lembaga anda sekarang juga Hanya di NiagaTV Jaringan TV satelit, Youtube, website, dan jaringan sosial media Dan NiagaTV Group Laku sukses berkah Jadi bisnis itu bisa menjadi fun, bisnis itu bisa menjadi menyenangkan jika anda tahu teknik-tekniknya Jika anda tahu cara-cara membangun bisnis atau menjalankan bisnis dengan cara yang efektif Dalam membuat bisnis agar bisnis itu menyenangkan, bisnis itu harus mudah dikendalikan So anda harus pikirkan dulu sebelum anda memutuskan untuk melakukan pemasaran Satu, siapa yang akan anda bidik? Orangnya laki-laki atau perempuan Anda kalau mau bisnisnya fun, anda harus punya tim yang fun Kerja itu bahagia, kerja itu happy, masuk kantor itu senyum Tujuan bisnis adalah membuat kita merasa lebih hidup Dan bisa memberikan kesempatan kepada kita melakukan apa yang kita suka Dengan membuat bisnis anda terkontrol, tersistemasi Bisnis menjadi lebih fun Kembali lagi bersama kami pemirsa dan kita akan lanjutkan pembahasan kita Ini tadi tentang niat ya Baca Yes Udah dua niat dan masuk ke niat yang ketiga Ini niat yang ketiga Niat yang ketiga adalah niatkan untuk menjadi orang yang mengerjakan segala sesuatu dengan tuntas Oke Jadi kalau anda mau ngejar target, tuntaskan Jangan, ah udahlah tengah jalan nyerah Setengah-setengah berarti ya Anda ingin maju menyelesaikan SOP, tuntaskan Anda ingin membuat program kerja tertentu, tuntaskan Sehingga seorang pebisnis harus memiliki konsistensi dalam bekerja Kalau anda konsisten, karyawan anda konsisten Kalau karyawan anda konsisten, anda akan lebih suka, lebih happy, lebih bahagia Dan kalau anda terus terputus di tengah jalan Melakukan apa-apa tuh, putus, putus, putus Misalnya ada contoh gini ya, ada orang ikut program konsultasi Dengan sebuah perusahaan misalnya ISO Terus ISO itu nggak gampang Karena harus di audit dan seterusnya, di tengah jalan stop, berhenti Terus nggak dilanjutkan, atau anda beli software Udah mahal-mahal beli software Nggak dituntasin So, ini harus tuntas Oke Nah yang keempat yang harus anda pikirkan tentang Niat adalah anda harus niat melayani bukan niat dilayani Melayani ya Berarti sebagai pelayan ya Bukan sebagai yang dilayani ya Betul Ketika anda memiliki mindset Saya harus melayani Sebagai pebisnis Anda bukan berarti harus merendahkan diri Tetapi kita harus mencari lah sebuah produk atau service yang bisa mengatasi masalah orang Oke Jadi yang dipikirkan pelayan itu apa sih Bapak punya masalah Kami selesaikan Gitu oke Tapi Jangan memaksa orang yang nggak punya masalah untuk beli produk kita Cari-cari masalah Dibikinkan lah masalah Iya Itu udah sebuah perusahaan yang cukup top Yang terkenal tapi sekarang udah mati Ya ini bisnisnya soft Virus Bukan virus apa namanya Anti-virus Anti-virus Tapi supaya produknya laku dia bikin lah virus Oh Supaya anti-virusnya laku Jadi Memancing Jadi malah bukan yang menciptakan manfaat Manfaat Malah dia malah membuat masalah supaya produknya laku Tapi menurut saya itu nggak bagus Nah bisnis-bisnis seperti itu tidak akan bertahan lama Betul Nah Pertanyaannya adalah Apa Niat Anda dalam berbisnis Apa yang Anda inginkan ketika Anda berbisnis Apa niat kuat Anda Jadi niat Satu dua tiga empat Semua berkaitan Tidak ada kaitan dengan bisnis kadang-kadang Oke Ya kaitannya adalah dengan hati Anda Niat untuk menjadi saluran berkat Niat untuk Memberi bukan mengambil Ya Anda niat untuk melayani Anda niat untuk menuntaskan pekerjaan Empat-empat ini Akan menjadi Apapun Manfaat yang Anda berikan Jadi sesuatu yang Positif Positif ya Mereka tadi kita sudah simak tadi Yang keempat tadi adalah Bagaimana kita melayani Bukan dilayani Betul Baik Masih ada satu niat lagi Yang memang ini Sangat penting juga Tapi kita akan lanjutkan Setelah Jidah berikut So, jadi jangan dikauh mana Saksikan terus Bisnis Ispan Telah melayani Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM dan masyarakat Toko Mesin Maksindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia Untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM dan masyarakat Toko Mesin Maksindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maksindo di kota-kota terdekat Anda Dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda Kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo Masinnya pengusaha sukses Ingin profit naik? Atau ingin dikenal? Iklankan produk dan bisnis usaha serta lembaga Anda Sekarang juga Hanya di NiagaTV Jaringan TV satelit, Youtube, website dan jaringan sosial media Dan NiagaTV Group Laku sukses berkah Jadi bisnis itu bisa menjadi fun, bisnis itu bisa menjadi menyenangkan Jika Anda tahu teknik-tekniknya Jika Anda tahu cara-cara membangun bisnis atau menjalankan bisnis dengan cara yang efektif Dalam membuat bisnis agar bisnis itu menyenangkan Bisnis itu harus mudah dikendalikan So, Anda harus pikirkan dulu sebelum Anda memutuskan untuk melakukan pemasaran Satu, siapa yang akan Anda bidik? Orangnya laki-laki atau perempuan Anda kalau mau bisnisnya fun, Anda harus punya tim yang fun Kerja itu bahagia Kerja itu happy Masuk kantor itu senyum Tujuan bisnis adalah membuat kita merasa lebih hidup Dan bisa memberikan kesempatan kepada kita melakukan apa yang kita suka Dengan membuat bisnis Anda terkontrol, tersistemasi Bisnis menjadi lebih fun Kembali lagi pemirsa bersama kami Mas di dalam acara Business is Fun Dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang Niat dalam membangun bisnis Niat dalam membangun bisnis tadi kita sudah simak adalah Empat poin yang kecil Baik Yang kelima Yang kelima adalah Anda harus niat Untuk selalu bersyukur Oke Kenapa Anda harus niat untuk selalu bersyukur Karena dalam bisnis Kita selalu dihadapkan dengan masalah Dan Tidak setiap masalah Akhirnya adalah kerugian Oke Tidak setiap masalah Tidak setiap masalah Bahkan bisa jadi setiap masalah Ada untungnya buat kita Jadi jangan mengumpat Jangan caci maki Jangan marah Bersyukur aja Ada karyawan yang keluar Bersyukur Karena bisa jadi ada sesuatu yang positif dari Keluarnya karyawan Anda Ada hikmahnya ya Pasti ada hikmahnya Karya Customernya Pindah ke kompetitor Ya Ya Anda harus Tetap bersyukur Masih ada customer yang bertahan Nah Apa yang Anda akan lakukan dengan customer yang bertahan Anda harus melakukan service yang lebih baik Oke Anda harus membuat Mereka lebih bahagia Lebih happy Lebih puas Misalnya contoh lain Anda Terjadi Tantangan yang cukup serius Misalnya Omsetnya menurun Oke Atau bahkan ada larangan dari pemerintah Oke Anda harus tetap Bersyukur Bersyukur berarti apa Anda tetap bersandar kepada yang diatas Bahwa segala sesuatu yang Anda lakukan Sebetulnya Adalah Hanya sebuah perjalanan Dimana Ujungnya itu Akan ada Pintu Pintu baru Terbuka untuk Anda Oke Setiap masalah Akan ada pintu-pintu yang Lebih lebar lagi Yang lebih positif lagi Untuk diri kita Oke Dan itulah yang membuat kita Ingat Dalam bisnis Kita akan ketemu banyak orang Kita akan ketemu banyak masalah Dan Kalau kita bisa mengambil hikmah dari setiap itu Kita bisa Bersyukur Dan kita niatkan Bahwa kita ini Apapun yang kita lakukan Harus bersyukur Oke Jadi harus tetap bersyukur Tetap bersyukur Apapun hasilnya Mau rugi Mau kustomernya pindah ke komputer lain Atau memang Regulasi yang memang harus Kita turuti ya Dari pemerintah Nanti tapi Yang jadi masalah ada Ketika memang Kustomer lari Kemudian Ya udah rela Nah beda Nah beda nih Nah tapi Ini kan kadang-kadang terjadi Beda Karena memang udah Ah bersyukur Tapi gak ada perubahan Betul Jadi banyak orang Bersyukur itu Adalah Anda Menggunakan segala daya upaya Anda Untuk Yang terbaik Itu bersyukur Anda dikasih sepatu Ada dua anak Dikasih sepatu Yang satu bilang Ya Sepatunya kok begini Gitu kan Ada yang kedua adalah Makasih Pak Ya Yang kedua Yang ketiga adalah Ada anak yang ketiga Ini dikasih Terima kasih Lalu kemudian dipakai sesuai kegunaannya Sepatu bola dipakai untuk main bola Jangan ada sepatu bola dipakai untuk Pergi Main golf Gitu ya Nah ini akan sangat-sangat Luar biasa Perbedaannya salah Jadi Anda dikasih tangan Untuk mukul Padahal dikasih tangan untuk berkarya Berkarya Betul So Yang bersyukur yang mana Gitu kan Yang Benar-benar melakukan sesuai dengan Peruntukannya Nah kalau Anda dikasih customer Atau Anda Ada customer yang Pergi Competitor Tanya kepada diri Anda Kenapa saya dikasih Problem itu Oke Ada karyawan resign Tanya kepada diri Anda Kenapa saya diberi problem itu Itu suatu problem yang di hadiahkan kepada kita Oke Karena bisa jadi Kita dikasih tanda-tanda itu Supaya kita berubah Oke Jangan kita sudah dikasih tanda-tanda Terus menerus Kita tidak berubah Lama-lama jadi Masalah Jadi memang Melihat bahwa yang terjadi ini Memang Bukan sebuah keburukan ya Bukan Berarti ada hikmah Ada kebaikan di dalamnya Ada kebaikan Di balik itu ya Benar Baik-baik Jadi ini memang sangat Harus diniatkan lagi Jadi memang Tidak semua yang buruk itu Memang buruk untuk kita Tapi memang harus kita Lihat lagi Bagaimana Cara memperbuka dirinya Betul Dan ini juga memang Intinya Bagaimana bisa Menjadi lebih baik lagi Dan ini bisnis juga Akan semakin Makin baik Akan berpengaruh juga ya Besar pengaruhnya Oke Baik-baik-baik Baik Ini lima niat sudah kita bahas Baik Terakhir nih Kesimpulan Kesimpulan Ketika kita memiliki niat yang positif Baik Niat yang baik Niat yang tulus Tindakan kita ke depannya Oke Akan Tercermin Dari perilaku kita Oke Kalau kita niatnya tidak baik Juga akan tercermin Oke Nah semua niat ini Adalah niat positif Niat yang baik Dan ketika niat baik ini Anda memasukkan ke dalam bisnis Yang lebih bermanfaat adalah Bahwa semua karyawan Anda Akan melihat niat Anda Dan mereka akan mendukung Anda Bukannya Men-sabotase Bisnis Anda Oke Baik Jadi memang Ini pun menjadi acuan ya Buat yang lain ya Betul Akan berpengaruh juga Untuk yang lain ya Baik dari sisi bisnis Orang-orang di sekitir kita Bahkan Orang-orang yang telah memberi Produk kita Ya Semua mendapatkan manfaatnya ya Baik mudah-mudahan bermanfaat Apa yang disampaikan Dan ini coach Satu lagi saya sampaikan Kalau misalkan ingin berkonsultasi terkait tentang bisnis Karena semua bisnis tentunya Berbeda Ya Baik dari cara melihat Kostumernya seperti apa Kemudian Bagaimana sih cara ngatur keuangan yang baik Marketing yang baik Yang berlaku di era sekarang seperti apa sih Nah Kalau mau konsultasi Kemana nih coach Saya kasih audio book aja ya Oke waduh Saya kasih audio book Silahkan Anda pergi ke Www Jangan ke Www lah Ke SMS aja lah Yang gampang ya Jadi ambil handphone Anda SMS ke 081312345811 Lalu kemudian Anda SMS Nama Underscore Perusahaan Underscore Email Supaya kita bisa emailkan Download audio book Untuk Anda Ini audio booknya keren nih Oke Sebelas virus kegagalan Perusahaan Sebelas virus ya Baru Hmm Baik Karena memang banyak yang baru ya Banyak Memang Sebelas virus harus dipelajari terlebih dahulu Agar bisa lebih struggle lagi dalam menjalankan bisnis di era saat ini Yes Lebih sukses ya Lebih sukses lagi Baik ya Terima kasih sekali coach Thank you Atas informasi dan juga ilmunya hari ini Mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh pebisnis Indonesia Agar lebih sukses lagi Bersaing Khususnya di dunia internasional ya Yes Amin Baik Saya Muhammad Iqbal berserta kru yang mutugas Pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Thank you Luar biasa Luar biasa Thank you 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 Thank you